ya level 2 level 2 tapi ternyata enggak terlalu pedas guys harusnya aku tadi pesan level 3 ya Hai guys selamat datang kembali di channel youtube aku fun for nice channel yang selalu fun dan nice kali ini sedikit berbeda karena aku mau bikin konten yang enggak pernah atau belum pernah aku buat sebelumnya sebenarnya ini enggak terencana ya karena semua itu on the spot karena mau bikin konten-konten nya makan maaf ya guys sebelumnya kalau aku memang enggak denden-denden yang repair yang seperti tapi biasanya karena aku juga enggak ada make up terus enggak pakai klipon nggak pakai latin jadi udah ini semua itu dadakan dan apa adanya gitu karena aku juga ribet mau nyetin-nyetin alat jadi udahlah seadanya aja jadi guys aku karena kemarin itu di grup whatsapp aku tuh ada sasak temen aku dia tuh pamer makanan yang udah lama banget tinggal aku makan dan ketika dia pamer di grup itu aku jadi kepingin kemarin nah sekarang order jadi aku udah order tadi di bed ya apakah itu tada 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 ini aku ordernya ini aku order ayam geprek guys ini baunya nih ini aku biasanya sih aku pesannya level satu gitu tapi karena nggak tahu kenapa ini musim hujan dari kemarin mendung dingin gitu aku pengen sesuatu yang panas sesuatu yang hot biar bisa menggelorakan jiwa jadi aku pesan level 2 kenapa nambing banget jadi memang sebenernya tuh di pilihan duitnya tuh bisa order sampai level 10 cuman karena aku menyesuaikan dengan kemampuan aku jadi aku pesen level 2 aja gitu karena biasanya aku cuma level satu ini aku naik tingkat satu jadi level 2 gitu jadi ini aku nggak akan sebut aku pesen nama ayam gepreknya apa karena aku nggak di-endorse tapi ini salah satu ayam geprek favorit aku di kota pati jadi menurut aku ini di lidahku rasanya pas gitu dan ini lain daripada yang lain maksudnya beda dari ayam geprek yang ada di kota ini ini aku tadi seporsi segini itu Rp19.000 karena satu paket dengan stek jadi Rp19.000 ada nasinya ada ayamnya terus ada timun gitu sebenernya aku masak sih aku masak cuman karena itu tadi karena aku terimi ini aku teracuni sama temen aku jadinya aku ingin makan ngeprek dan karena ini kan nggak ada sayurnya ya guys karena supaya kita tetap sehat di masa pandemi ini aku tadi masak masak jelas ini aku masak apa sih namanya orek tempe jadi kalau orang Jawa bilang tuh oseng-oseng tempe atau tumis tempe tapi ada juga yang nyebut orek tempe jadi ini ada tempe ini ini ada tempenya tuh ini tempe terus biar nggak apa masuknya biar nggak kebanyakan lauk aku kasih kol kol atau kubis 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 perseralan kalau aku sih nyebutnya kadang kol kadang kubis ini terus aku kasih sosis ini ada sosisnya buat variasi aja biar cantik warna aku kasih sosis juga potong-potong terus apa ya ya udah maksudnya kita makan jangan lupa berdoa aku mau makannya pakai tangan dan aku sosis juga kan ya guys aku doa dulu oke aku udah selesai doa dan sekarang aku mau cicipin cicipin dulu lah masakan si kari aku jadi gini guys aku mau cerita karena ada program salah satu program pemerintah dari gubernur Jateng dari Bapak Ganjar ada program Jateng di rumah aja selama 2 hari jadi mulai berlakunya itu besok Sabtu kan hari ini Jumat besok Sabtu dan Minggu gitu kemarin sempet minggu juga gitu kalau misalkan semua aktivitas seperti salah satunya pasar ditutup berarti kan kita repot kan kalau mau belanja kalau mau masak itu kan kita repotan jadi sebenarnya dari kemarin itu dari hari Kamis kalau nggak Kamis atau Rabu itu aku belanja di warung-warung sayur dekat rumah itu selalu habis dan ya cuman sisa seadanya barang-barang seadanya gitu karena mungkin juga ibu-ibu yang lain nggak pada ngerti kan informasi tersebut jadi mereka berbondong-bondong berebutan menyetep bahan makanan gitu karena aku biasa keluar rumah itu untuk belanja sayur jam 8 pagi ya udah aku bisa belanja jam 8 pagi nah itu pun aku cuman dapat sisa-sisa bahan tapi bersyukur banget walaupun aku dapat sisa bahan aku bisa beli tempe aku bisa beli sayur yang ada gitu pokoknya masih bisa lah masak untuk memenuhi kebetulan sehari-hari aku coba dulu ya guys ini tempennya ini tempennya ya benernya aku tuh suka pedas cuman kalau yang levelnya pedasnya terlalu pedas aku nggak kuat perutnya tapi kalau sama aku dia doyan pedas tapi ibaratnya kalau pedas level 1 dia cuman naiknya 1,4 gitu kalau aku ibarat pedas level 1 aku bisa naik ke level 2 atau 1,5 gitu jadi dia masih dibawa aku si kamen kudung makanya aku kalau mau masak aku menyusatkan dia juga kalau aku biasanya suka pedas dia nggak tahu pedas tapi ya udah aku mengetukin dia atau kalau nggak aku bikin sambal sendiri buat aku kalau dia nggak kuat terus aku bikin sambal buat aku gitu aku coba sayurnya nggak terlalu lendep masih crunchy gitu yaudah aku mau makan sama makan siang buat temen-temen yaudah jaga kesehatan bimbang olahraga banyak minyak apitis dan cukup dan akhirnya makan makanan yang sehat ya ada sayur, ada lauk, ada buah kalau mau ditambah susu oke aku udah cuci tangan ini ayamnya oke mau aku kasih sayur yang aku bikin dan ada tempennya oke semuanya ini bener-bener nampol banget guys ini bener-bener nampol banget guys jadi rasanya tuh enak banget gitu kalian pernah nggak ngerasain udah nggak apapun nama nggak makan sesuatu makanan yang kalian suka misalkan kalian lama banget sebulan nggak makan semuanya sekalian makan pasti enak banget kan rasanya atau kalian lama banget nggak makanan segoreng ada tuh cukupnya sekalian makan pasti juga enak kan ini level 2 level 2 tapi kenyata nggak terlalu pedas guys harusnya aku tadi pesen level 3 ya tapi jangan mending nanti berada perut aku mau nanti masalahnya pedes sih cuman nggak pedes banget hmm 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 karena besok minggu itu hasrat di Kota Pati itu hampir kesilapan itu ditutup maksudnya nggak boleh beroperasi setiap minggu jadinya dari mulai hari Rabu atau mungkin dari kemarin-kemarin kayaknya udah banyak orang yang berbondong-bondong kepasang nyetak-nyetak bahan gitu dan aku juga tadi juga belanja itu udah sedikit tenang gitu udah aman karena setiap bahan untuk sampai hari minggu atau bahkan sampai hari Senin itu masih ada yang penting di freezer kulkas masih ada ikan atau daging ayam untuk sayur hijau ada kaku ada tempe ada beras itu pertama bumbu-bumbu itu udah bikin tenang sih buat mama kayak aku gini ini guys aku kasih unjuk ya ini sosis ini sayur yang kemasak ada cabai hijau ada kol atau kubis cabai merah tempe timun sinem gepreknya enak banget kalian jangan lupa makan siang banget guys ini kalau orang Jawa nyebutnya makan pake tangan ini dipuluk dipuluk kalau kita lidah Jawa nyebutnya gampang dipuluk gitu tapi kalau mungkin orang luar jalan nyebutnya dipuluk dipuluk atau dipuluk terserah poin namanya dipuluk selamat makan enak banget guys aku udah lama makan tuh nggak pake tangan Hai ternyata nikmat ya orang jaman dulu kan makan pada pake tangan ya cara enak loh Hai gula kok nggak bisa lho makan model gini pake apa dipuluk gitu nggak bisa ya mantap banget Oke guys begitu dulu ya video aku kali ini pokoknya nggak pesen aku sama-sama sih masa pandemi gini apalagi cuaca sekarang hujan terus sambil tipe hujan buat kalian yang kerja tetap jaga kesehatan selalu minum suplemen atau minum aneka wedang wedang jaya atau wedang seleh terus buat yang di rumah juga hati-hati keluar rumah tuh kalau seperlunya aja hindari kerumunan jangan lupa harus selalu cuci tangan atau pakai sanitizer pakai masker itu wajib kalau kita keluar rumah itu lagi pakai masker pokoknya jaga jarak juga tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah di sini dulu ya guys aku lanjut makan di sini mau sabit apa jangan lupa kalian yang baru pertama kali namun channel ini terima kasih selamat bergabung jangan lupa selalu like subscribe share dan komen bye